Halo Sobat Masa di Sukianto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana weekend kalian kali ini Semoga weekend kalian kali ini benar-benar menyenangkan ya teman-teman Oke baiklah kali ini Mas Yedi Sukianto akan memberikan tutorial bagaimana caranya agar kalian bisa menerapkan MUI 13 AOD Apa itu AOD? Yaitu AOD adalah kepanjangan dari always on display ya teman-teman Atau bisa dikatakan sebuah fitur yang berguna di ponsel Yang bisa menampilkan informasi penting walau ponsel tersebut dalam keadaan terkunci atau mati Untuk AOD ini dulu pertama kemunculannya biasanya di HP Samsung S7 kayaknya sih ya teman-teman Oke langsung kita ke caranya Oke untuk bahan yang pertama yang kalian butuhkan adalah kalian harus sudah mengisal MUI 12 itu sendiri Disini saya menggunakan MUI 12 versi Xiaomi EU 2611 Ini dengan Android 9 Disini sudah ada fitur AOD tapi tidak bisa menampilkan seperti yang kita inginkan Nah untuk yang kedua kalian harus menurut ponsel kalian menggunakan magis terbaru versi 2300 ya teman-teman Kemudian yang selanjutnya kalian membutuhkan root explorer pro Nanti link deskripsinya saya sertakan di bawah video ini ya teman-teman Selain itu ada bahan utama yang perlu kalian download juga ya teman-teman Download kemudian kalian ekstrak di penyimpanan kalian yaitu AOD MIUI 13 Nanti bentuknya zip kalian ekstrak dan isinya adalah seperti ini teman-teman Untuk pengaplikasian caranya cukup gampang ya teman-teman Tidak mudah hanya kita perlu sedikit copy dan paste sebuah file di sistem ya teman-teman Untuk itu langsung saja simak videonya Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe dan ini silahkan tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat update video saat masih disugian untuk update Oke setuju? Oke jika kalian sudah mendownload MIUI 13 HO di zip Lalu kalian letakkan di internal Jadi silahkan kalian ekstrak dulu ya teman-teman Kemudian kalian install juga ini yang seperti saya katakan tadi Route Explorer Pro Kalian berikan perinjalan akses grant untuk super usernya Agar nanti bisa digunakan untuk operate system ya teman-teman Pertama kalian buka folder MIUI AUD Kemudian disitu ada aplikasi MIUI AUD APK Kemudian kalian salin ya teman-teman Cari folder root Kemudian cari folder system Atau disini sudah folder system Pastikan saja disitu dulu Kemudian cari APK tadi yang kalian pastikan tadi Kalian cari sampai ketemu Kita hanya akan merubah perizinannya ya teman-teman Perizinan di APK tersebut Nah ini kita klik lama Kemudian klik pojok kanan atas Kemudian permission Kalian hilangkan centangnya Hingga nilainya 0644 Atau write 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 ya teman-teman Kemudian kalian cut saja Atau kalian pindahkan APK tadi Yang sudah kalian rubah perizinannya ke sistem Kemudian kalian cari Priv APP Nah disini saya tunjukkan agar lebih jelas Nah sudah terlihatan untuk Priv APP nya teman-teman Jadi kalian pindahkan ke situ Kemudian kalian cari folder yang sama tadi ya teman-teman Atau MUI AUD Disini kalian buka filenya Kemudian kalian pastikan saja Disini ada notifikasi warning Kalian yes saja Kemudian ada permintaan overwrite Kalian overwrite saja Atau timpa ya teman-teman Disini langkah pertama sukses Kita kembali lagi ke memori tadi penyimpanan kita Yang selanjutnya disini ada device android overlay APK ya teman-teman Sama caranya kalian copy saja ke sistem root ya teman-teman Kalian cari ke root Pastikan lah Pastikan ke root Lalu kalian cari Kalian ubah perizinannya sama dengan yang tadi Hingga dia nilainya 0644 Jika sudah berhasil Untuk ubah permissionnya Kalian copy saja Eh disini setidak saya sarankan copy Kalian cut saja teman-teman Kalian cut Lalu cari folder system Lalu ke vendor Folder vendor Nah disini Buka saja vendor Lalu Kalian Cari Overlay ya teman-teman Kalian cari folder overlay Lalu kalian tinggal pastikan saja Sekali sama seperti tadi Kalau ada tinggal yes saja Lalu ada perintah overwrite Kalian timpa Atau overwrite saja Yang selanjutnya disini ada Kode XML Bisa sesuai nama kalian Atau Pokoknya kita butuhkan adalah Kita buka saja teman-teman XML ini kita buka Menggunakan text editor Nah ini adalah Hasilnya teman-teman Sudah terbuka Disini yang perlu Kalian lakukan Hanya tinggal Meng-copy saja Ini teman-teman Kalian block semua Atau bisa dengan Select all Lalu copy Silahkan kembali Lalu kita kembali Kita cari folder system Lalu ke sistem Kita ke etc Teman-teman Ke etc Kita cari Folder device feature Nah ini sudah ketemu Disini Kalian tinggal buka Lalu pastikan Yang kita copy tadi Kita buka Memakai Text editor ya teman-teman Kalian disini Scroll paling bawah Scroll paling bawah Nah pokoknya Di atas Fitur penutup Itu kurung penutup Itu di atasnya Fitur disini Sudah saya Pastekan Jadi nanti Tidak mau double Tidak bisa double Nah setelah Kalian paste Nanti simpan Ya teman-teman Nanti ada bug Kalian Pindahkan saja ada Santoni bug Atau Ini kalian pindahkan saja Atau hapus Itu terserah kalian Jika sudah Kalian tinggal Reboot perangkat kalian Setelah berhasil Reboot Kalian bisa cek Untuk tema Ya teman-teman Tema AOD Di My Account Kemudian Cari AOD Disini kosong Berarti berhasil Kita cari Untuk Manajemennya Nah disini Kita lihat disini Ini bekasnya Yang lama Teman-teman Tapi kita akan Membuat Yang baru Caranya Kalian tinggal Ke setting Lalu ke Always on display Dan lock screen Kalian disini Ini sudah aktif Kalian tinggal Mengganti Gayanya saja Atau style Kalian buka Lalu kalian tinggal Cari di galeri kalian Foto M13 Yang sudah kalian download Tadi Ada yang di dalam folder Atau sebelumnya Kalian bisa pindahkan Ke galeri kalian Tinggal aplikasikan Saja teman-teman Itu caranya Cukup mudah Teman-teman Kalian bisa Lihat hasilnya Disini Nah inilah dia Teman-teman Untuk Always on display M13 AOD Oke Mungkin Itu saja Kali ini Teman-teman Semoga Cara ini Bermanfaat Untuk kalian Yang pengen Mengaplikasikan AOD Ala M13 Sampai jumpa Pada kesempatan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax